kita membuat film itu pasti pada akhirnya but we'll always open questions dan kalo cerita itu secara personal dan honest, we have the answers dan berasa aja kan pada akhirnya ini sebuah hal yang kita bisa merasakan emosi yang ditaruh disana energi yang ditaruh disana, itu sampai kepada kita dan kalo it's dishonest, atau kadang-kadang maaf, katakan lain itu kayak potentious kayak ngejar sesuatu, itu berasa musik 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 oke, halo Sobri selamat datang di podcastnya Briliu kali ini agak sedikit berbeda nih karena biasanya kita akan ngebahas tentang film kalo ada media-media visit kita ngebahas film, nah kali ini agak sedikit berbeda, karena kita lebih membahas ke media apresiasinya FFI 2024, nah kebetulan disini kita kedatangkan 2 dari 5 apa sebutnya, duta dari FFI disini ada kak Brian sama ada kak Lutesha selamat datang, terima kasih lho Bang Alin mau kita disini iya, sebenernya kemarin aku sempet baca di IG karena emang ditugasin Nadia emang kerjaan ya ada mas atau bapak Selamatera Harjo ada Mbak Dian Sastro, ada Mbak Kamila sama Kak Lutesha, sama Brian Domani sebenernya 2 tahun kebelakang itu aku coba lihat dutanya memang sengaja ya kak dipilih dari lintas generasi gitu iya, bener kalau masa pemilihan duta itu lebih ke pihak kayak ketua pelaksananya sama Komite FFI tapi emang tahun ini emang bener-bener difokuskan lintas generasi bener-bener lintas generasi kalau gak salah 2 tahun lalu emang anak muda semua, 2 tahun lalu itu sih Jeffrey Jeffrey, Tisa, Angga, Shenina iya kan, iya itu kan lebih satu generasi kalau kemarin tuh Bu Christine Hakim Masuk Masardi Putri Marino, Laura Basuki, Ciko Kuniawan yang gak, ya ada beberapa generasi tapi gak sesignifikan dan terlihat seperti ini karena ini bener-bener dari Pak Selamatera Harjo terus Kak Dian Sastro Kak Kamila Andini sutradara juga terus akhirnya Lutesha yang juga kamu millennial jatuhnya ya Gen Y Gen Z nya aku, jadi bener-bener bener-bener different generations emang selalu dilipatkan kayaknya ya, selalu dilipatkan beberapa generasi tapi kalau kali ini, di tahun ini bener-bener literal all generations ada oke, lanjut ke ini nih Kak berarti kan harapannya bisa lebih bisa nge-grab segmentasi awareness FFI secara lebih luas gitu nah, lanjut ke tema nih aku kemarin juga baca temanya itu kan tentang sorry kalau salah Merandai Cakrawala Cinema Indonesia sebenarnya itu kan sebuah tema yang memang kayak sebuah master plan gitu ya sebuah rencana jangka panjang karena ya perjalanan cinema Indonesia itu masih jauh gitu masih akan ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang dan sebagainya nah, ini tuh kayak bahkan memasuki turning point baru gitu Kak kalau aku melihatnya, karena banyak-banyak film baru bergenre baru mungkin nah, kalau dari kakak-kakak nih sebagai duta sebenarnya yang pengen jadi highlight utama tentang message dari tema ini itu apa sih Kak? kalau dari temanya sendiri kan judulnya Merandai Cakrawala Cinema Indonesia Merandai sendiri itu artinya menjelajahi atau intinya exploring jadi di sini kita berusaha untuk menghormati yang prestasi di masa lalu lalu kita memeluk prestasi kita yang di zaman sekarang dan juga membentuk masa depan, perfilman di masa depan jadi kita sesuai dengan duta FWPR ditunjuk misalnya Mas Lamet Raharjo dari masa lalu yang prestasinya udah banyak banget luar biasa, luar biasa lalu dari yang zaman sekarang itu ada Mbak Kamila Andini dan Mbak Dian Sastro dan di masa depan nampaknya kita berduanya dan kan Merandai Cakrawala merandai kan artinya Mas Lohansi Cakrawala itu kalau nggak salah kayak horizon dimana horizon itu it starts and ends maksudnya never stops gitu muter jadi ya horizonnya itu adalah perfilman Indonesia itu ya nah kalau berarti kan ibaratnya kayak tadi yang Kak Lotesya bilang setidaknya ingin menghargai sejarah lah sama juga mencoba explore untuk generasi-generasi selanjutnya gitu nah salah satu yang bikin aku respect sama dunia film itu kan mereka pelaku-pelakunya itu masih menghormati koridor ininya Kak job desknya masing-masing nah disitu akan berdampak pada konsekuensi nggak tahu Kak ya aku kalau lihatnya masih ada senioritas dalam film masih ada sesuatu nilai yang saklek yang lu nggak bisa campur-campur nih nah sebenernya kalau bagi kakak-kakak nih sebagai pelaku siniasi senioritas dalam film itu sebenernya kadarnya sudah berkurang apa masih sesuai dengan stereotip yang aku bayangin sih Kak oke aku pernah merasa jadi senioritas tuh secara langsung the meaning is actually negative itself senioritas kan maksudnya kayak ada orang senior yang kita kerja bareng gitu kalau nggak salah kan artinya itu tapi karena stigma di belak senioritas biasanya kayak maaf kalau kita kampus dan lain-lain masuk kampus kan ada senioritas yang disuruh-suruh dan lain-lain beberapa hal juga di lokasi shooting aku pernah ngerasain senioritas yang let's say toxic yang aku ada dulu yang aku di kata-katain dan di apa di triak-liakin di bully ada tapi ya itu tergantung also your environment ada senioritas tapi senioritas as respect aja juga ada kayak there's certain respect tapi bukan dia yang minta emang karena kita respect semua orangnya ini gini Pak Selamat Ruhaljo disat dia senior banget jadi kita ngasih tapi kalau kita ngomong senioritas secara negatif yang oh lu harus respect aku jujur di zaman sekarang udah sangat berkurang oke oke karena emang mindset kan udah mulai ada regeneration juga yang dimana mungkin orang itu pernah merasakan hal itu tidak enak mulai ada perubahan kayak mungkin aku shooting sama Umay yang seumuran juga shooting sama mungkin Mas Regas dan lain-lain itu buka milah mendini itu sudah sangat berkurang senioritas yang negatif tapi kalau if you say there's still always senioritas ya pasti ada kalau kita kerja sama orang yang lebih tua atau lebih lama itu kan he's a senior gitu kayaknya itu masih senioritas ya the meaning wise nya sama sih pendapat aku menurut aku di zaman sekarang senioritas itu udah semakin sedikit ya dan yang aku lihat justru di generasi aku yang generasi muda-muda justru kita saling mendukung dan pun kalau misalnya ada kompetitif itu kompetitif yang sehat gitu jadi gak ada yang pernah meng-compare kayak oh gue lebih senior daripada gue atau lo lebih di bawah dari gue sedangkan di generasi sekarang tuh lebih kayak oke karena lo senior gue akan belajar dari lo dari pengalaman lo bahkan yang senior kadang-kadang tuh ngeliat kebawah kayak oh anak-anak muda tuh cara kerja itu sangat efisien ya jadi menurut aku zaman sekarang udah bisa meng-complement each other gitu jadi saling melengkapi jadi bukan udah kayak wah gue di atas atau di bawah kamu gak boleh ngomong kamu gak boleh ngasih input gak sekarang udah enggak sih oke nah berarti kan lanjut nih setelah ngomongin soal apa ya iklim nuansa produksi yang semakin egaliter lah kamu menyebutnya berarti kan mungkin nanti ya kan sih yang sama gitu posisinya sama at least akan ngaruh juga ke tingkat eksplorasinya nih kak nah ini udah mulai masuk sedikit ke apa ya tren film gitu melihat tren itu otomatis kan para sinias-sinias kan akan cenderung untuk mengikuti tren gitu kak katakanlah horror nih sekarang yang lagi banyak banget di eksplorasi kalau menurut kalian nih menanggapi atau melihat fenomena ibaratnya mana duluan nih kak sebenarnya tren yang menciptakan penonton atau penonton nanti yang akan menentukan tren itu kalau menurut aku sih awalnya itu pasti ada satu pionirnya dulu bisa kita tarik ke belakang jujur horror tuh udah dari jaman 2000 awal yang jaman kuntilanak, film pocong gitu jadi menurut aku harus ada satu production house atau satu film yang mempionirkan satu genre atau satu tema dan ketika itu sukses dan booming dan masyarakat menyukainya kanan kirinya kadang-kadang langsung mengkopi dan itu terciptalah tren gitu jadi menurut aku pasti ada pionir atau orang yang men-trigger satu hal itu so artinya dari art dulu artinya ya tapi it's quite unique sih emang kayak question yang dateng dulu itu telur atau ayamnya dulu karena kalau kita trackback lagi bisa aja emang dari ceritanya orang dari cerita mistisnya dan lain-lain yang buat orang Indonesia suka horror bahkan horror tuh udah hal sangat kita kecil deh kamu jangan pulang maghrib ntar kamu diculik kuntilanak maksudnya emang butuh both untuk saling jalan ya mungkin ya sekarang yang dorong art dulu filmnya dulu tapi ntar ada waktu yang dimana cerita dulu ntar mau ngedorong artnya gitu jadi emang harus kayak roda berputar tapi ya untuk menjawab tren sekarang yang kebaikan horror dan mungkin tadi merasa kadang-kadang jauh gak seperti itu atau apa-apa gitu menurut aku film itu kembali lagi ke point of view yang buat oke dan makanya for me film itu not really always it's wrong or right itu pendapat yang buat cerita itu oke jadi ya maybe you merasa itu gak pas ya karena gak ada salah ya emang gak pas buat kamu tapi mungkin dia yang buat oke this is what dari sudut pandangnya aku ya sih itu aja nah balik lagi ke kemarin titipannya kan soal tanda kutip eksplorasi kayaan tematik sinema Indonesia iya berarti kan sekarang dihadapkan pada dua pilihan gitu kak sebenernya sebagai sineas nah aku pengen tau sih kak untuk aku sebagai sineas baru lah katakanlah kalau aku ngeliat sosok-sosok dari duta PFFI gitu semacam apa kaya semacam kasih pandangan atau motivasi gimana sih biar sineas-sineas itu tetep gue hate aja lu dengan karya lu yang suka apa enggak itu urusan belakang yang penting lu bikin gitu nah mendengar statement kayak gitu tuh dari kalian gimana? menurut aku justru itu sih yang bisa bikin sukses lu karena justru dari keunikan atau dari ide yang otentik yang dimiliki dari filmmaker tersebut itu kadang-kadang itu yang memantik yang kiri-kanannya kayak oh ternyata ini script writer-nya bagus kita jarang mendengar ide tersebut gitu jadi semakin unik semakin aneh idenya menurut aku bisa semakin ada chance untuk sukses di dalam film ini karena artnya atau apa ide itu menurut aku itu there's no wrong in it maksudnya ya mungkin enggak enggak ada beberapa orang yang gak bakal suka tapi bukan berarti enggak ada orang yang gak suka sama sekali ya ntar dia bakal artinya dia tuh bakal cari penontonnya sendiri penikmatnya sendiri jadi buat orang sineas-sineas just do it aja just do it because every film has its own audience audience gitu karena kalo emang pengen aku pengen film pertama aku sukses mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa tapi ya if you wanna make something to make it make it oke karena siapa tau itu yang tadi bilang maybe from your film yang kamu anggap itu amitir malah menjadi inspirasi buat orang yang udah lama di industri terus kamu udah ikut lah atau kita bisa obrolin oke kenapa kamu dapat ide seperti itu kita kembangin lagi bekerja sama orang senior ya dimana dia oke kita asal ya kita coba ya ya itu yang dirasakan kenapa sekarang meranda cakrawala cinema Indonesia itu kita coba menggambungkan new ideas with old ways dengan apa teori-teori cara membuat film yang lebih orang sineas itu pasti lebih mengerti tapi ideas-ideas baru kita tidak menolak experimental yang baru kita gak menolak kayak oke kasih tau kita oke oke this can work kita kerja sama gitu oke nah berarti sekarang katakanlah film sudah selesai diproduksi oke sebenernya permasalahan utama dari siniasi yang baru ataupun yang di lokal-lokal itu kan soal distribusi sampai nge-share karyanya gitu nah FFI ini kan sebagai media untuk mengapresiasi kak ya kalau dari FFI sendiri kak sebenernya dalam memandang sebuah karya itu yang jadi bukan prioritas ya yang jadi setidaknya yang didahulukan lah entah para juri atau para insan yang ada disitu tuh dari value apanya sih kak dalam memandang sebuah karya kalau soal itu sih itu yang menjadi juri itu komite FFI nya oke dan yang bisa masuk ke dalam shortlistnya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi syaratnya banyak banget itu bisa dicek di festival film.id salah satunya kalau gak saya filmnya itu at least harus sekali di screening di dengan audience umum tadi sekali aja gitu jadi dan banyak banget syarat-syaratnya yang lainnya gitu dan untuk kriteria penjurian jujur detailnya mungkin bisa dicek di website dan selain itu selain penjuriannya kita juga ada film favorit aktif favorit sama aktor favorit emang kalau hal seperti itu detailnya tuh kita kan sebagai duta Duta we're the one who spread the awareness sama the love and the vision tapi kalau masalah penjurian kita gak gak ikut-ikut gak ikutan nah oke ngomongin soal balik lagi nih balik lagi emang agak looping sedikit kalau ngomongin Indonesia itu kan sekarang udah banyak cineast yang semakin terbuka gitu semakin open mind gitu contohnya kayak kemarin tuh film Basri and Salma in Never Ending Comedy itu kan sebenarnya satu isu yang spele mungkin kak spele tapi ternyata ketika dikemas secara apik gitu ya secara rapi itu bisa jadi sesuatu yang baru gitu nah gimana sih kak caranya biar cineast-cineast alternatif ini tuh setidaknya bisa bersaing setidaknya menjadi bikin entah dewan juri kek atau dari duta sekalipun kayak si rekomendasi gitu eh film Zia ini bagus loh coba deh lo lihat nah kira-kira poin apa kak yang harus dimiliki oleh cineast-cineast itu satu atau dua contoh aja aku kalau dari aku ide ceritanya itu harus original harus otentik unique even more lebih bagus lagi kalau misalnya lebih personal jadi kamu tahu apa yang kamu bicarakan dari depan belakang dari dalam jadi kamu mengerti dan kamu menguasai apa yang kamu ingin ceritakan daripada kamu misalnya pengen bikin film tapi dengan tujuan kayak oh biar penontonnya banyak biar masuk festival biar apa gitu sebenernya dengan tujuan tersebut gak apa-apa tapi lebih baik akar awal kamu bikin film itu untuk untuk apa untuk kenapa untuk siapa gitu jadi tujuannya jelas dan emang dari hati aja dari personal karena kalau kita personal story kan kemungkinan bisa lebih honest kan dan kalau ditembak dari mana aja maksudnya pertanyaan kita membuat film itu pasti pada akhirnya but we'll always open questions dan kalau cerita itu secara personal dan honest we have the answers gitu dan berasa aja kan pada akhirnya ini sebuah hal yang kita bisa merasakan emosi yang ditaruh disana apa energi yang ditaruh disana itu sampai kepada kita dan kalau kalau it's dishonest atau kadang-kadang maaf katakan lain itu kayak potentious emang kayak ngejar sesuatu itu berasa berasa jadi just be honest emang sesuatu yang kamu lumayan deket with atau you actually really believe in itu bakal insya Allah bakal apa buat orang-orang festival kayak ngelirik iya ngelirik kayak merekomendasikan karena kayak tadi bakal ada penontonnya dan kalau ada penonton balik lagi kayak nonton film ini deh kayaknya bagus deh iya iya apalagi sekarang ya aku ngerti it's maybe like one in a hundred ya musiknya kan banyak banget orang produksi sekarang kan tapi we never know kontensi ke orang gimana ya maybe this movie belum dilirik tapi maybe your next movie bakal dilirik just be honest karena kalau tujuan kamu ya kita pengen diapresiasi kita semua tuh pengen diapresiasi gak mungkin gak tapi kalau karena itu kan di luar tangan kamu we don't know ya maksudnya kayak bisa atau gak sampai maksudnya secara amateur wise ya tapi if you keep on doing it karena kamu emang suka suka dan passionate dan gak ada rasa ya beban masih ada tapi gak ada rasa kayak aduh gak dapat dilirik lagi kalau itu saja yang ya gak salah itu saja yang jadi takar ukur kalian dan atau drive kamu lama-kelama bakal capek pasti bakal give up iya kita gak bakal bisa memuaskan hati orang atau memuaskan semua juri atau semua penonton jadi menurut aku akarnya itu ya dari hati hati sih honest honesty oke menurut kalian apa sih yang bisa dilakuin generasi millennial genzi untuk mendukung perfilman di Indonesia hmm pastinya maksudnya yang aku sangat setuju itu ini mungkin orang bakal bosen denger aku ngomong itu atau beberapa orang ngomong ini jangan nonton bajakan oke as simple as that kayak maaf nonton di tele something gitu atau soalnya iya ya itu domino efek banget untuk ee produksi yang dimana pada akhirnya it's still about business and money untuk menghasilkan hal yang berkualitas secara production design kan kita butuh dana lebih hmm pastinya nggak mungkin dan kalo it doesn't work disana itu bakal ngefek banget apa kualitas production design filmnya sebelumnya karena saya ini film di bioskop tayang 500 ribu penontonnya hmm total detailnya itu hmm yang dimana kadang-kadang mereka bayar juga nggak bayar beberapa itu bisa sampai 2 juta jutaan oke itu kan seharusnya bisa translate ke penontonnya itu itu salah satunya tapi ya nonton-nonton film film Indonesia itu pasti ya sama hmm ya jangan nonton bajakan nonton di bioskop lalu kalo misalnya emang kamu suka sama film tersebut kita harapkan word of mouth nya sih karena itu salah satu itu sangat membantu ketika kamu suka film sesuatu kamu ngasih tau at least ke satu temen kamu atau satu ibu kamu itu akan menjadi domino efek itu akan menjadi sebuah perbincangan dimana film ini emang menarik loh untuk ditonton gitu jadi meningkatkan daya tarik penonton dan ya orang-orang di terdekat kita gitu hmm meningkatkan kalo zaman sekarang itu ngomong ya FOMO nya ya benar ya FOMO itu dimana ya itu salah satu hal yang kita butuhkan juga dalam strategi juga marketing film dan lain-lain karena emang kita ngerti banget kita ngerti banget kita ngerti dateng ke bioskop banyak orang sometimes it's a journey ya karena ada beberapa orang yang bioskopnya jauh jauh dan gitu itu insya Allah ke depan bisa berubah lah kayak gitu ya tapi jadi we understand kalo orang milih-milih film apa yang mau mereka nonton itu hak mereka sih hak mereka jadi emang kalo emang suka sama filmnya ini don't gate keep it keep it don't gate keep it coba kabarkan oke kamu suka ini kenapa ceritakan ke mereka siapa tau mereka intriq dan akhirnya beli tiket dan ngebantu kita juga di perfilmannya juga oke oke dari obrolan yang tadi mungkin gak tau kata teman-teman berat ya kasih satu entah konklusi atau apakah yang berhubungan dengan ada dua elemen nih festival film sama sebuah karya nah sebagai duta kan kalian harus nge-share nih eh akan ada FFI loh di 2024 nah highlight apa kak yang pengen lo sampein mungkin akan sedikit ngulang cuman ini kayak lebih ke konklusi aja ke para sinias-sinias yang mungkin punya karya yang berpotensi yang bahkan mungkin udah pernah di streamingin atau di screeningin itu biar aware untuk submit karyanya ke FFI 2024 silahkan kalo misalnya emang kalian punya sebuah karya dan kalian tuh pengen nunjukin ini tuh karya gue gue bikin dengan susah payah tapi mungkin gak diterima mungkin kalian dapet komentar yang tidak mengenakan dari teman-teman atau dapet kritik gitu jangan berpatah hati kalian coba dulu submit ke film festival yang ada di dekat kamu dan kalo misalnya emang lolos dengan dari seleksinya bagus kalo bisa dapet mungkin masukan kalo bisa ketemu sama jurinya kalo bisa mendapatkan point off yang berbeda soalnya kadang mendapatkan kritik dari teman soalnya dia tuh tau kalo misalnya teman tuh dia tau perjalanan kamu seperti apa dia tau cerita personal kamu seperti apa gitu itu dari POV teman dekat tapi kalo misalnya dari POV juri mungkin mereka bisa lebih mengomentari yang lebih fair mereka bisa mengomentari teknis pengambilan gambar kamu atau sisi cerita kamu jadi banyak sekali gak bias lah iya gak bias jadi mereka dari sisi profesional lah gitu jadi selain mendapatkan komen dari teman kamu juga bisa submit ke festival dan mendapatkan dari kritik dari teman-teman sineas yang lain karena di festival itu bukan hanya kita datang kesana nonton film saja tapi juga ada forum untuk pembahasan ada forum oke kita bahas film ini setidaknya kalo kita gak ada bener-bener time untuk ngebahas satu film disaat sana kamu pasti setelah nonton itu bakal ketemu orang terus kita bahas kamu filmnya gimana ya bener there's a lot of people yang dimana karena yang datang ke festival emang bisa dibilang sine-sineas yang emang cinta sama film dan kamu bakal dapet pendapat yang banyak ya mungkin emang pas ada yang pas ada yang enggak tapi setidaknya kamu dapat masukannya banyak yang kamu bisa serenal lagi bertukar pikiran dan maybe you can make your next project lebih baik dari sebelumnya submitnya bisa dimana kak? di festivalfilm.id mulai sekarang udah bisa kalian submit semuanya ikuti guidelines semua yang ada di website-nya dan bagi masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam FFI kita juga ngebuka ada pilihan film favorit aktris favorit dan aktor favorit itu semuanya ada di website oke terimakasih sobat video podcast ini tuh kurang sih sebenernya kalau ngebahas film ya siapa tau nanti kita bisa undang duta yang lain mungkin terimakasih 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 itu sih yang aku inget pokoknya bikin film aja dari hati submit ke festival-festival terdekat siapa tau bisa masuk ke FFI amin 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 tau tau tau